Dari Kota Surabaya, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Surabaya dalam merawat Stadion Gelora Bung Tomo yang rencananya akan digunakan untuk Piala Dunia U17. Apresiasi diberikan setelah FIFA puas dengan kondisi ke-6 lapangan bola di Surabaya. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Pemerintah Kota Surabaya, Wiwik Widayati, mengungkapkan FIFA memberikan apresiasi kepada Pemkot Surabaya atas usahanya merawat Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dan 5 lapangan pendamping lainnya untuk persiapan Piala Dunia U17. Menurut FIFA, Stadion GBT dan 5 lapangan latihan lainnya, yakni 3 lapangan Madya A, B, dan C, serta lapangan Tor dan Stadion Gelora 10 November saat ini kondisinya masih bagus dan terawat, meski sudah dipakai untuk pertandingan Liga 1. Tak ada catatan khusus dari FIFA, lapangan dinilai susuai standar dan kondisinya hampir sama saat terakhir kali FIFA berkunjung pada tahun lalu. Sedangkan untuk penyiraman rumput akan ditunda pelaksanaannya karena Stadion masih akan digunakan untuk pertandingan Liga 1. Mereka mengapresiasi bahwa setelah kita melakukan pekerjaan kemarin untuk persiapan Piala Dunia yang U20, sampai dengan hari ini, pemerintah kota bersama dengan stekoda yang lain memelihara kondisi lapangan dengan baik. Seperti itu. Seperti diketahui, FIFA telah melakukan inspeksi ke Stadion GBT dan 5 lapangan pendamping di Surabaya guna melihat dari dekat kelayakan lapangan untuk ajang Piala Dunia U17. FIFA mengaku puas karena lapangan dirawat dengan baik. Triburoto Purnawanto, Surabaya